Ketik, alam-alam Hai, ketemu lagi di podcast GenBest DHB Kita ketemu lagi di bulan sawal Setelah kita kemarin libur lebaran Dan dengan antusiasme baru tentunya Dan kali ini ada yang sedikit berbeda Karena partner idaman Yang selalu tiktek dengan saya Dan kayaknya agak hampa juga hari ini Karena tehnya lagi ngambil cuti Lagi katanya mudik Tapi hari ini terasa sangat spesial Karena kita kedatangan namu istimewa Salah satu mahasiswa Yang luar biasa prestasinya Kemarin baru dapet perlombaan Itu lomba public speaking Area Jabar Banten Kebayang gak? Jabar Banten Dan mengalahkan 200 orang Dan akhirnya kita kenalkan Teh Ai Oh bukan Teh Ai ya Tapi Ai AKM Ai AKM Kenalin dulu deh Ai AKM ini Mahasiswa Prodi apa? Dari mana? Kemudian tingkat berapa? Hai, selamat siang Kenalin Aku Aiko Maria Dari program studi sarjana keperawatan Tingkat 294 Tapi sering dipanggil Atau udah lumrahnya Ai AKM Karena dia juga termasuk Selembri Sedang merintis ya Jadi nama panggungnya itu Ai AKM Oke Jadi kita akan buat 2 sesi Pertama Sesi pertama kita akan Sebelum ngobrol prestasinya dulu nih Itu kan Luar biasa Mudah-mudahan nih buat teman-teman Sobat DHB Bisa menginspirasi Pencapaian Ai AKM ini Ai aja Yang luar biasa Berdapat mengalahkan Menyisihkan 200 peserta Lomba Public speaking Public speaking Untuk bisa ngomong di depan umum ya Jadi nanti kita akan Kepas tuntas juga Tips-tips Dari Ai ini Kok bisa nih Kenapa sih gitu kan Bisa ngalahin Banyak teman-teman di luar sana Satu itu Kedua Di masa pandemi ini Jadi Gimana bisa gitu kan Tapi sebelum itu Kita akan ngomongin dulu nih Ai ini orang mana sih Kalau lahir Ai sendiri di Karawang Cuman Besarnya di Purwakarta Dari Sekolah SD sampai SMK di Purwakarta Jadi dari SD sampai SMK Di Purwakarta Kemudian SMK nya jurusan apa sih dulu SMK nya Teknik Teknik apa Teknik komputer jaringan Mas Berarti waktu di sekolahnya SMK itu Nggak ada Apa ya Nggak ada cowok Nggak ada ceweknya Nggak banyak lah Nggak banyak Sebelum kita cerita tadi Sebelum kita cerita tadi ya Tentang prestasinya Tentang prestasinya Tentang prestasinya Kebanyakan kebanyakan banget Kebanyakan banget cowoknya kan Sekolah Ya udahlah masuk Teknik komputer jaringan Karena lumayan ceweknya bisa Sampai 10 orang Udah masuklah ke sana Itu tuh kebetulan Jurusan favorit ketiga juga Dari teknik mobil Sama teknik motor Jadi masuklah ke sana Setahun PKL Kelas 2 PKL Kelas 3 Katanya Kalau misalkan langsung kerja SMK sekarang harus punya gelar Gimana Nggak bisa Harus masuk telkom Kalau nggak ada yang teknik-teknik lagi lah Tapi papa pengennya Masuk ke dunia kesehatan Apapun itu katanya Kenapa bisa Papa pengennya ke dunia kesehatan Backgroundnya dunia kesehatan Iya keluarga Papa itu memang perawat Atau dokter Nggak sih Jadi kalau papa pribadi Bukan asli orang Indonesia Oh orang mana Arab Mantap jiwa Tapi sekarang ada di sini Iya di Karawang Jadi Jadi orang Arab Pindah Indonesia Jadi WNI Iya jadi WNI Sekarang jadi WNI Jadi kerja Kerjanya di Indonesia tetap Tapi ya kalau disebut keturunan Ya tetap sana Keturunan Arab Akhirnya keberapa sih Ke satu Dan satu-satunya kayaknya Wow Investasi Jadi semua harapan Ini menarik nih Menarik nih Papa orang Aram Aramnya dimana sih? Di Madinah Di Jumnah Di Jumnah Pernah ke sana nggak? Waktu kecil sih Sekar nggak pernah ke sana lagi? Nggak Karena emang udah kerja di sini juga Kan mungkin kakek neni masih di sana Iya Kebetulan kalau kakek udah Meninggal Tapi kan papa pasti punya sodara dong Iya sodaranya Jadi ada yang ikut ke sini Ada yang di sana juga Ikut ke sini jadi WNI juga? Meninggal juga dengan orang Indonesia Dari Sunda juga Karena mama juga Sunda Dan istri saudara papa pun Sunda juga Nah Papa itu ketemu sama mama Dimana? Karena kebetulan mama juga pernah jadi Sempet kerja juga di Arab Ketemu sama papa Akhirnya Nikah Papa Sudah lagi Gila Cinta itu bisa mengubah segalanya Gila Cinta itu bener buta Cinta itu bener buta Jangan terlalu Jangan terlalu Ya kan buktinya papa sekarang Ke Indonesia Ya orang Karawang sekarang Iya jadi Karawang Mas Kemudian ceritanya ke Purwakarta gimana? Karena mama orang Purwakarta Daerah Klered Dan mama sekarang di Purwakarta? Iya Terus papa tuh pas Awal ke Sini tuh belum langsung nikah gitu kan Jadi kayak Diamnya di Karawang dulu Beli rumahnya di Karawang Iya Mama aku di Purwakarta Jadi kayak Jangka berapa bulan gitu kata mama Baru menikah Wow Jadi pas ke Indonesia gak langsung menikah Sweet banget gila gak? Jadi papahnya Ay ini Dari Orang asli Madina Kayak saya alijaber ya Pindah Ke Indonesia Ya untuk CR juga gitu kan Kemudian Perjuangan cintanya Dan Menikah Oke dan Adalah aku Adalah Ay Pantasan Ay itu apa ya Namanya Sunda banget Sundanis banget gitu kan Tapi Yang uniknya kok Wajahnya Bukan wajah Sunda gitu ya Bukan natural Sunda Ternyata memang Darah Arabnya kental banget Dan satu-satunya Iya Perempuan lagi Dan kita sekarang lanjut nih Kemudian Kesehatan Backgroundnya siapa sih Dari keluarga ayah Atau keluarga ibu sih Yang ada Background kesehatan Gak ada sih Keluarga papa Kakeknya polisi Dan mama juga Bibi atau Adik-adiknya mama Atau Ibu dan kakeknya mama Juga gak ada kesehatan Terus kenapa sih papa sih Pengennya Ay ke Katanya pengen Jadi di keluarga tuh Pengen ada yang beda gitu Karena kan Polisi udah ada Ada yang management gitu kan Bibi Terus ada Kakaknya mama juga Bukan kesehatan Jadi pengen Ada semuanya gitu Komplit Jadi papa itu ngedorong Ay itu untuk Masuk ke Kesehatan Kemudian kesehatan kan banyak Ada bidan Ada apa Terus memutusan perawat Dari mana tuh inspirasinya Karena emang asalnya Bingung mau kemana ya pak Ya udah Yang penting Masuk ke dunia kesehatan Mau jadi bidan Ataupun perawat Apa aja Tapi kan udah Nyoba Gak bisa ke dokter Karena emang Jurusannya Teknik Bukan ipa Gak bisa masuk ke negeri Kecuali Kata ay itu ya Kecuali Ada jalurnya lah gitu ya Ya udah gak apa-apa Masuk ke swasta juga Yang penting Kamu kuliahnya benar Dan kampusnya Kampus kesehatan Yaudah lah masuk Akhirnya Nyari-nyari Kan Langsung ke DHB Atau pernah sempet Daftar ke kampus saing Pernah sih Kebetulan ada juga Dari kakak tingkat Yang disini Enggak Yang ke sekolah AI Oh yang Yang promosi tentang DHB Kalau gak salah Dari diploma gitu Waktu kelas Tiga Mau UN tuh ada Ada tugas penyuluhan Ke sekolah Sekolahnya ke SMK Dan ternyata Akhirnya ngambil brosur Ngambil brosur Ya Nyari-nyari Ya iseng aja sih Yaudah lah Ngambil aja dulu Siapa tau gitu kan Nyari-nyari Udah Sebenernya udah pernah daftar Ke Universitas Telkom Udah keterima juga Tapi tetep gak mau Karena maunya Orang tua ke kesehatan Jadi udah kayak di brand was aja Harus ke kesehatan Iya Akhirnya Searching lah di Google Sekolah Kalau gak Universitas terbaik di Jawa Barat Muncul lah paling atas Kampus Darmo Jadi kampus terbaik Jawa Barat Muncul Di Google Dan itu gak kaleng-kaleng ya Langsung Yakin aja Langsung liat Instagramnya Kepo-kepo Yaudah lah Kata itu Daftarik sih Ini daftar juga Pake jalur nilai sih Karena gak mau ribet kan Pak Yaudah One day service aja Langsung selesai Setelah masuk Ada gak kesulitan Untuk adaptasi Di DHB ini Kalau pas awal masuk Sebenernya kayak Blink Apa sih Ini Biologi Karena emang Jujur di SMK Gak ada IPA Gak ada IPA Biologi Kimia atau fisika Gak ada Semuanya kan ilmu Dari 3 tahun tuh Gak ada Sempat matrikulasi kan ya Ada sih Tapi ya namanya juga kan Belajar berserewat Itu gimana tuh Kesulitan Sulit sih sebelumnya Dari belajar ke komputer Sekarang ke manusia Gitu kan Kayak bersolak-belakang Itu kan Pak Itu butuh waktu berapa lama sih Untuk mulai adaptasi Ini mulai Udah terbiasa itu Blok kedua Semester 1 Udah mulai Ikut bisa ritme lah gitu Karena blok pertama tuh Kayak sejarah kerawatan burukan Gak terlalu Jadi masih umum lah Ilmu-ilmu umum gitu ya Ada gak kenalan Selama kuliah disini? Kalau air pribadi sih Orangnya bukan kayak Baperan Ya udahlah Kalau misalkan Gak bisa Gak bisa Enggak Ya udahlah Kalau misalkan gak bisa Ya berusaha Tetap harus bisa Karena Bagaimanapun kan Orang tua berharapnya Aida Anak satu-satunya Gak bisa Gimana Untuk sekelas lulusan SMK IPK 3,5 Itu saya gak pernah Duh jaman kuliah Gak nyampe segitu Karena alhamdulillah Bisa mengejar gitu kan Karena kebanyakan kan Basic perawat Anak sendiri Basic teknik Mau gak mau Harus Bener-bener Kepo Harus fokus ya Fokus Jadi memang Kata kuncinya Kalau kita bersungguh-sungguh Pasti bisa ya Terus nah Pengalaman di DHB Masuk miskin ini Menurut saya sih Apa sih yang beda Dari DHB dengan kampus saya Yang membuat Oke deh Atau saya nanya dulu deh Saya udah ngerasa Kerasa gak di DHB sekarang Kerasa sih pak Karena udah setengah jalan Udah ngerasa bangga gak Gue anak DHB gitu Bangga Karena emang udah Memberikan Apa sih Yang I bisa buat kampus Buat nama kampus Yaudah Karena udah bisa Bisa ngebanggain diri Dan nama kampus juga Oke Yang menurut saya sih Yang beda Dari Dari DHB dengan kampus yang Apa sih Yang spesifik lah gitu Yang memang spesifik dalam artian Memang beda deh Yang gitu ya Kebetulan kan Yang air rasain aja lah Dari kampung Dari kampung Nguay sendiri kan ada dua ya Temen Nguay sendiri yang ke BK Jadi pernah kayak sharing-sharing gitu Di BK gimana Di DHB gimana Ternyata yang paling menonjol Yang paling beda itu Emang spiritualnya sih Karena di SMK juga Spiritualnya gak se-lekat Gak se-lekat di DHB Gak se-lekat ya Iya Mau tiap acara Pasti ASMOLUSNA Iya Karena di sekolah Jarang banget pak Abisian juga kan Abisian udah Langsung masuk belajar Kalau disini kan ASMOLUSNA dulu Doa dulu Untuk dosen Kalau doa udah biasa sih Kalau misalkan disini kan Solat berjamaat Wajib Pengajian Tiap minggu Kalau di sekolah gak ada Dan kebetulan di Kampus temen juga Gak ada Gak seperti itu Gak seperti Spiritualnya Gak seperti DHB Dan itu ngebantuan juga Untuk ya setidaknya Mengingatkan juga ya Aduh masa gue gak sholat Terus Kalau selama pembelajaran Dosen-dosennya gimana sih? Dosen-dosennya Ada Kalau menurut saya sejur aja ya pak Ya kalau pas pertama masuk Beda kan Antara guru di SMK Sama dosen di universitas Atau di sekolah tinggi Karena lebih Karena mengasih tau Terus kita gak cuma Dikasih tau Kita harus menggali sendiri kan Jadi mahasiswa harus mencari informasi Gak disuapin terus Kayak merasa Dikasih beban pak Disini tuh Kayak dosen-dosennya tuh kan Udah mah bukan basic Terus dosennya tuh kayak Hanya ngasih klunya Nyari sendiri Ya klunya cari sendiri Besoknya tugas Terus kumpulin Gitu lagi ya Dan terus Jadi kita memang dipaksa untuk bisa Iya Karena dari situ Jadi kayak terlatih Apa ya Terlatih memanajemen waktu juga Pak menurut saya Karena emang tugasnya tuh Itu dilanjutin Biasanya Hari kedua Setelah dikasih tugas Kalau enggak Besoknya Jadi mau gak mau Kita harus gercep Terus Kalau misalnya gak dikerjain Datang lagi Matak besok berikutnya ya Datang lagi tugas yang lain kan Jadi Terus Kalau gak dikerjain langsung Itu juga jadi Makin beban Kalau gak dikerjain Aktivitas Apa sih selain kuliah? Kalau Pas Sebelum masa pandemi Ya sekarang-sekarang lah Dari molekulnya sampai sekarang Apa sih? Kalau sekarang Alhamdulillah Dengar-dengar kan mulai ngerintis Ini ya Jadi Selebihan atau youtuber sih? Influencer Youtube juga alhamdulillah sih Udah mulai? Udah mulai Namanya apa sih? IAKM Itu semuanya Dari kelas 2 sih Tapi kalau Kesini-kesini jarang Karena video Youtube tuh Kayak susah gitu Beda dengan Instagram Kayak 15 detik atau gimana Kalau Youtube kan minimal 5 menit Belum ngeditnya Jadi kayak Aduh Tapi kan basically Eh bisa dong Iya sebenernya Kayak ngedit segala macem Tau dong Bisa Jadi juga sendiri Kalau dulu Kalau sekarang kan Kayak foto atau video Orang lain yang ngedit Kalau misalkan Untuk independen job Ya sendiri Sekarang juga Suka dapet menerima job-job Dari luar lah gitu Iya biasanya dari Online shop Yang mau buka Usaha Nanti minta Recruitment model Buat foto gitu Wow Jadi kayak Ini bibit tunggul banget bro Anak tunggal Popohnya dari Arab Perempuan Multi talent juga Gitu kan Pinter Juara public speaking Kemudian juga Ternyata Influencer juga Foto model Wah luar biasa Nah Kampus sendiri Ngedukung gak? Kalau Keseluruhan Gak tau sih pak Soalnya kan Ngedukung untuk karir Ya kariranya untuk Misalnya tadi Foto model Atau influencer gitu Karena lebih sering ke Prodia Sama dosen-dosen Prodia Ngedukung Kalau misalkan Gak ada independen job Mau butuh apa Kamera atau apa Boleh Kata gini Selagi Masih positif Dan bisa menghasilkan Sebuah karya gitu kan Wow Jadi support banget Tapi kalau keseluruhan kampus Kayaknya belum Pada tau atau gimana Gak tau Baru tingkat 2 kan Belum lah Karena kan juga Apa ya Bisa dibilang Ini kayak persaingannya kan Kayak pasar Pasar bebas ya Kan saya panggil ayahnya itu Karena memang Saya dapet report Dari Kaprodi Bu Irma ya Ayahnya dapet juara 3 Sebetulnya saya jadualin itu Kita sebelum puasa Tapi kayaknya Gak deh gitu ya Akhirnya kita kan ketemu sekarang Kalau gak berprestasi Gak tau dah Iya Gak tau Sampai Sekarang Duduk disini Dan Apa sih yang memang Ada gak Momen dalam hidup ini Selama Dari dulu sampai sekarang Memang Bisa dibilang Monumental lah Diingat gitu Yang menginspirasi Ada gak Yang memang Bisa bilang Misalnya Pernah kemana Sehingga membuat Mindset berubah Kemudian Pernah melihat seseorang Akhirnya Menjiwai deh Gue ingin jadi perawat Misalnya Pernah melihat Seseorang ini Ada gak Momen-momen seperti itu Pernah kalemah gak Kalau dari Segi Bukan Apapun itu lah Apapun itulah Kalau Sebelum yang Lomba kemarin Pas SMK Juga pernah ikut Mayorat Idol Mayorat Idol itu apa kayak 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 disini kan Gaya Duta Mojang Putri Kampus Atau gimana Kalau Mayorat Idol itu dari Organisasi Masking Band Yang suka di depan Pak Yang memimpinnya Kayak miss Miss gitu kan Model Dilombain Itu sih Satu Berapa Dari satu kabupaten itu Perwakilan Tiga orang Dan Wow Jadi terbiasa dengan prestasi Itu jawabannya Kalau untuk sekarang Di masa kuliah Yang paling Wow Gitu Buat AI Yang kemarin Baru-baru Baru-baru Baru awal Doong Berencana gak Ikut Duta Kampus Kan udah Pernah jadi Mojang Mojang Ya Sebetulnya Kalau Kemarin Saya coba Ini Seharusnya Dari Mojang Itu kan Runutnya Bisa Harusnya Ikut juga Bisa Duta Kampus Doong Itu kan Iya sih Kayak udah Ada Tapi Katanya Gak boleh Belum Nilang Udah Pernah Menjabat Di DHB Jadi gak Boleh Kedepan Apa sih Sekarang Apa Bisa dibilang Cita-cita Apa Apa Pengen Pencapaian Di DHB Sini Apa Kalau Pencapaian Untuk Di DHB Pengen Yang ini Capai Apa Sih Yang ini Kebetulan Udah Mau Daftar Juga Pak Acara Putri Pendidikan Indonesia Jadi Impiannya Pengen Bawa Perwakilan Dari Jawa Barat Dan Gampus DHB Masuk Kelima Besar Minimal Doain Momen Kemarin Itu Membuat Aih Jadi Lebih Termotivasi Ternyata Lebih Tinggi Ternyata Gue ini Punya Potensi Oke Kalau Stuck Di sana Iya Doong Jangan Ini Pertanyaan Terakhir Sesi Pertama Ini Punya Pacar Punya Ada Ada Tapi Bukan Di DHB Udah Udah Masya Allah Selama Janur kuning Belum melengkung Masih punya Kesempatan Langsung Jadi Aih Itu Ikut Karena Ya Bisa dibilang Terpaksa Kan 3 hari Dari Upload Video Penyisi Hantu Pengumuman 10 saat Terim Ku 침 Uzbek Yang Kom Segulation